Halo Sobat DKV, semoga selalu diberikan kesehatan. Banyak sekali topik yang beredar pada awal tahun 2021 hingga sekarang. Yang lebih mengagetkan lagi benarkah penampakan sosok burak. Di kota Surabaya waktu itu pertanda jelas akan terjadinya bencana di sekarang ini. Burak yang diartikan sebagai kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra. Kendaraan itu seekor hewan yang badannya panjang dan lebih kecil dari bagal serta lebih besar dari keledai. Menurut kisah dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa binatang itu berwarna putih dan panjang. Lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari kuda, kakinya dapat melangkah sejauh mata memandang. Ada yang mengatakan binatang ini berbentuk seperti kambing kilat dengan warna putih. Video amatir ini direkam oleh salah satu warga setempat. Dan kejadian ini ternyata juga terjadi di negara lainnya. Serta serentak di keesokan harinya nampak asma Allah di bentangan langit. Keindahan ini memicu warga sekitar untuk mengabadikannya. Ditambah lagi penampakan awan yang membentuk seseorang sedang sholat. Ini adalah pertanda bagi kita kaum muslim untuk memulai berbenah diri. Penampakan awan aneh juga terjadi. Awan yang menyerupai sosok orang. Dan banyak yang menyakini seperti sosok Nabi Isa. Benarkah hal itu? Kejadian ini membuat semua warga merasa ketakutan. Karena dalam beberapa kitab suci, banyak yang menyatakan jika Nabi Isa sudah turun di dunia, maka kemungkinan akan kiamat akan terjadi. Walau-walambisawab Di Malaysia, video ini masih diragukan kebenarannya. Apakah jenis burung yang sempat terekam warga ini? Apakah ini bentuk dari cegi atau benar-benar penampakan burung kurba yang sudah punah? Serta beberapa waktu yang lalu kita juga dikejutkan dengan video di atas langit yang menyerupai sosok malaikat. Jika hal itu benar, maka apakah hal-hal tersebut berkaitan dengan fenomena bencana yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia? Pada akhir tahun 2021, kita kembali lagi dikejutkan dengan penampakan. Kuda terbang atau burak? Kuda itu terbang mengelilingi langit dan sempat terekam jelas oleh warga sekitar. Bagaimana menurut Sobat Dekafi? Apakah kuda terbang itu benar atau hanya efek CGI? Penampakan aneh kembali terjadi. Kali ini berbentuk seperti seseorang menggunakan jubah. Dalam video ini menunjukkan bahwa sosok seseorang itu hendak turun dari langit. Benarkah jika kita kaitkan dengan video penampakan awan berbentuk seperti Nabi Isa? Bagaimana menurut Sobat Dekafi setelah melihat video kali ini? Jangan lupa berikan komentar di kolom komentar dan subscribe serta bagikan video ini kepada teman, sahabat di kantor. Sahabat kakak, sahabat orang tua dan juga mertua. Salah sehat selalu.